ini ada yang tanya lagi masih terkait dengan internal branding bang selain buletin internal cara engagement dengan karyawan apa lagi bang? engagement sama karyawan ya sebenernya karyawan tuh pengen sekali bisa berkomunikasi sama atasannya ya mungkin dulu saya ngerasa saya bisa segitu menginspiranya mereka tapi ternyata kayak cuman makan siang bareng ngobrol bareng cuman untuk mengetahui bagaimana kondisinya mereka tuh buat mereka tuh sebagai sebuah apa ya sentuhan yang menyegarkan buat mereka gitu jadi apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah saya minta ke HR untuk data ulang mana-mana karyawan kita yang kondisinya nih lagi jatuh gitu ternyata setelah dikumpulin ada yang suaminya jadi jobless ada yang keluarga sakit anaknya sakit dan dia jadi pulang punggung ya kayak gitu-gitu jadi buka mata kita bahwa di internal kita aja juga justru perlu perhatian gitu dari situ jadi kayak apa yang bisa kita lakukan ya untuk mereka karena kita bisa sampai 10 tahun juga ini karena mereka jadi lebih lebih kayak gitu gitu keren keren banget bang wah saya kagum sekali nih bisa ngobrol saya baru tau hari ini nih oh iya oh kemarin kan sibuk iya waktu itu mau ketemu di Semarang gak jadi ya bang ya yes yes oke bang ngomongin tentang tim dibesarin ya kemarin saya interview sama pas Gufron kemudian pak Suseno dari Auli Apesia yang ketiga pak Ilham dari Amili sama bang Pandu ini kayaknya punya persamaan mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa untuk membesarkan bisnisnya pasti butuh namanya tim iya iya karena tanpa tim seperti yang tadi Mas Pandu ceritakan tanpa tim Ria Miranda gak bisa bertahan sampai sekarang di 10 tahun ini bang betul betul keren sekali tapi